Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Kesehatan memeriksa kondisi kesehatan warga terdampak banjir di posko pengungsian yang berada di hutan di desa Munggu Bantok. Karena kurangnya air bersih serta lingkungan yang kurang sehat di lokasi pengungsian, sejumlah pengungsi mulai terserang penyakit. Di antaranya batuk, pilek, gatal-gatal, demam berdarah, hipertensi, ispa, dan diare. Selain itu, penyakit kulit juga mulai diderita warga. Kalau di posko pengungsian memang penyakit yang sering pada anak-anak batuk pilek, terus penyakit kulit, sangat banyak. Dan beberapa kita temukan tadi diare juga. Mungkin berhubungan dengan air bersih dan lingkungan di tempat pengungsian. Seperti biasa pada umumnya, kalau ada bencana banjir, setelah itu pasti akan banyak kasus kulit. Biasanya, infasi jamur, kutu, alergi. Nah, hari ini, di tempat ini, saat kita bakos, yang kita ketemu ada empat besar. Yang satu, kutu. Kita sebutnya itu pedikulosis, pedis, atau sejenis kavies. Yang kedua, itu jamur kaki. Tiniapedis. Kemudian ada eksim. Dan yang keempat, kurtikaria atau biduran. Sebenarnya, peta untuk kasus-kasus kulit pada pasca banjir, itu sudah terpeta seperti itu pada umumnya. Warga yang mengungsi, mengaku bersyukur tim kesehatan membantu memeriksa kondisi mereka. Sekitar satu bulan, mulai dari banjir utama itu, sampai sekarang pun belum ada perubahan itu, Pak. Sudah di cek kesehatan ya, Bu? Belum. Belum pernah? Belum pernah. Belum pernah di cek kesehatan itu sekali? Baru hari ini? Iya, baru hari ini, Pak. Tinggal emah, itu sakitnya. Nah, itu pesan kepala. Sudah pernah bawa berobat, kak? Ya. Sudah pernah? Terus, sudah berapa lama mengungsi di sini, kak? Sudah lama, dah. Kami yang dulu. 3 minggu, 4 minggu, Pak. Sementara itu, kepala puskesmas Tanjung Puri Sintang mengatakan, jika dalam 3 hari ke depan, pengungsi yang sakit tidak menunjukkan perubahan, maka tim akan menjemput untuk membawa warga ke puskesmas. Tadi kita temukan juga ada lansia yang sudah sakit hampir kurang lebih satu bulan. Karena hambatan, kemudian kendala yang untuk tidak bisa ke sana, ke rumah sakit. Jadi kita evaluasi dulu 3 hari. Selanjutnya, nanti petugas yang berada di tempat akan menghubungi kami, pihak puskesmas, untuk membawa si lansia ke rumah sakit. Tercatat, ada 188 warga di posko pengungsian di desa Mungkuk Bantok yang mengalami sakit. 118 dewasa dan 70 anak-anak. Selain diperiksa kesehatannya, warga juga diberikan bantuan obat-obatan. Samsul Hardi, Kompas TV, Sintang, Kalimantan Barat. Selamat menikmati. Terima kasih.